Intro Personil Animal Rescue Damkar, Kota Makassar, mengevakuasi ular piton dari sebuah showroom mobil bekas di Jalan Urip, Sumuh Harjo. Ular piton sepanjang 2 meter ini bersembunyi di sebuah ruangan kecil tempat penyimpanan barang-barang bekas. Ketika hendak ditangkap, ular piton ini sempat melilih tongkat penjepit. Ular piton berhasil dievakuasi dan dibawa ke BKSDA untuk dilepas ke habitatnya. Perkiraannya ini ular katanya dari atas pohon mangga. Ditarakan Kalimantan Utara, seekor ular hitam jenis kobra masuk ke dalam dapur rumah. Petugas Damkar berupaya mendorong ular keluar dari bawah lemari berkakas dapur agar mudah ditangkap. Meski berusaha menyerang petugas, ular kobra bisa ditangkap menggunakan tongkat capit. Setelah dievakuasi, ular sepanjang 1,5 meter ini akan dilepas kembali ke alam. Dari Makassar dan Tarakan, Yuyus Fin, Usman Codang, INews melaporkan.